Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah contohnya seperti ini teman-teman Kali ini di tangan saya ada satu buah pipa bekas yang sudah tidak terpakai lagi dengan diameter 1.4 inci seperti ini teman-teman Dan untuk panjangnya 8 cm Dan disini juga saya sudah menyiapkan satu buah dinamo DC yang sudah saya upgrade Spek awalnya 12V namun sekarang tinggal 3,7V Kalau teman-teman mau upgrade dinamo DC sudah saya bagikan tutorialnya di video sebelumnya Nah ini akan kita jadikan sebagai sebuah vacuum cleaner teman-teman Untuk lebih jelasnya teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu Tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Nah oke baiklah teman-teman semuanya Pertama-tama yang harus kita lakukan disini adalah menutup kedua sisi dari pipa ini teman-teman Kita akan tutup supaya nanti bisa terlihat lebih rapi Untuk penutupnya disini kita menggunakan sisa pipa yang kita potong Yang sudah kita potong Ini nanti akan kita belah dan kita ambil dua bagian Sebagai shocknya Ini akan kita belah Nah seperti ini Ini sudah saya belah tadi Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih rapi dan lebih maksimal Teman-teman ikuti terus tutorialnya sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 mulai sekarang kita akan tutup lalu kita tes nah ini suaranya sudah mantap teman-teman oke Hai Oke baiklah teman-teman semuanya hanya dari pipa-pipa bekas saja kita sudah bisa membuat vakum cleaner mini yang seperti ini teman-teman di sini sudah dilengkapi dengan tempat charge dan tombol on-off ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang mau membersihkan laptop atau meja kerja teman-teman Nah untuk filternya bentuknya seperti ini yang kita buat tadi kita buat kita tutup dari busa jadi tetap bisa bernafas dinamanya tidak mampet teman-teman nah seperti ini ini sangat sangat kencang sekali di belakang ya seperti ini teman-teman ada perubahan putaran atau RPM ketika ditutup ya sebelum kita melakukan uji coba kita akan charge terlebih dahulu di sini saya menggunakan ngecas dengan spesifikasi outputnya 4,2 volt dengan arus 500 mili Amper dan sini ada lampu indikator berwarna hijau ketika penuh dan merah ketika sedang mengisi jadi teman-teman tidak perlu menggunakan BMS lagi nah disini step kontaknya sudah menyala tercobokin nah ini lampu LED indikator berwarna hijau sudah menyala juga berarti sudah ready atau sudah siap untuk mengecas Oke ini Hai berwarna hijau kalau penuh teman-teman jadi kalau warna merah dia mengisi nah seperti ini ini sudah mengisi sekarang tinggal kita tunggu sampai baterainya penuh Oke tidak perlu menunggu lama ini casnya sudah mengindikasikan warna hijau berarti baterainya sudah terisi dengan penuh teman-teman setelah kita rasa sudah penuh seperti ini barulah kita mulai melakukan percobaan teman-teman Oke ini sangat mantap sekali yang sangat kencang di belakang kita akan coba menyedot sebuah debu disini saya sudah menyiapkan debu-debu-debu kotoran yang hasil kita gerinda tadi kita akan coba menyedotnya Oke iya ini sangat mudah sekali teman-teman iya ternyata sangat mudah sekali teman-teman dan ini mantap jadi teman-teman tidak usah repot-repot lagi mengambil tempat sampah karena ini sudah ada tempat sampahnya teman-teman nah seperti ini isinya Oke ini sangat mantap sekali dan kalau teman-teman merasa filternya sudah sangat kotor teman-teman bisa membersihkannya dengan sangat mudah tinggal di tutup-tutup seperti ini maka abu yang ada di busanya akan terlepas dengan sendirinya ini kita pasang lagi filternya kita coba sekarang nah seperti ini teman-teman Oke mantap sekarang kita tutup lagi kita akan coba untuk alih fungsi dari lubang belakangnya nah ini akan kita gunakan untuk menyiap debu Oh iya ini sangat-sangat kencang kali akhirnya teman-teman iya seperti itulah tadi teman-teman selain bisa menyedot debu vacuum cleaner mini ini juga bisa digunakan untuk menyiap debu semoga teman-teman suka dengan video ini jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe kalau teman-teman punya laptop atau komputer yang keyboardnya sudah kotor seperti ini ini sangat cocok sekali menggunakan vacuum cleaner mini ini teman-teman sekarang mari kita coba hai hai two hai Hey hai 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 ya untuk hasilnya ini sangat mantap sekali sekarang kita akan lihat sampahnya ya inilah dia penapakan sampahnya teman-teman ini sampahnya sangat banyak sekali dengan vakum cleaner ini sangat cocok sekali buat teman-teman gunakan di rumah untuk membersihkan laptop teman-teman semoga teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati